Penyiar yang mana dulu, enak aja ini. Perusahaan startup teknologi, istilahnya kan bakar uang. Anggota DPR atau penyiar? Anggota DPR. Saya sebetulnya pengen kayak Amita Bacan ya. Nah, jauh. Cuman saya lebih cocok jadi Amita Bacan. Terima kasih. Akang. Ya. Selamat datang. Di Bandung dipanggil Akang, jawabannya ya. Asa di Hollywood, saya ngobrol sama... Oh, karena saya hanya bercakap Sunda dan Inggris. Tuh, kayak George Clooney. Gue mah ngeliat kamu rambut putih, Teh. Bener. Wah, terima kasih. Kamu, Teh, adalah orang pertama di Indonesia yang menyebut saya seperti itu. Pertamanya. Idol lain JG Saha tuh, pijat jir. Wah, lebih kasem. Saya sebetulnya pengen kayak Amita Bacan ya. Karena Amita putih juga ya. Nah, jauh. Cuman saya lebih cocok jadi Amita Bacan. Tidak. 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 Kang, aku masih nengpisah ya. Pas nelfon Akang langsung, Kang. Eh bukan nelfonnya, WA ya. WA. Kang, gini, gini, gini. Hayu. Wee. Asik. Langsung WA. Hayu aja. Langsung lah kita ditempatkan di cafe ini. Ini teka cafe di jalan Anggrek 43 ya. Iya. Anggrek 43, Teh ada banyak di daya ini. Wah, jadi di Anggrek 43 ini konsepnya memang multi apa istilahnya? Ya, one stop meals ya. One stop meals lah ya. Jadi ada clay pot, ada jus. Ini ada Omo rice bar. Yang ini ya. Jadi berbagai macam masakan nasi. Ada nasi goreng tiarbah, ada mentai. Ada jus buah, ada apotek. Wish, iya apotek disini. Asa ternyambung. Ada apotek. Dan ada tempat kok ngopi, bawa kopi. Iya, iya, iya. Jadi. Semua nyawe. Memang ini adalah salah satu solusi dari para pelaku bisnis kuliner di kota Bandung yang terkena dampak. Hmm. Terkena dampak itu kan nyawa di mall nggak mungkin mahal. Dengan pengunjung dibatasi. Maka mereka solusinya adalah efisiensi biaya. Oh oke. Ini adalah salah satu bentuk efisiensi biaya. Keren. Keren. Jadi sharing gitu ya? Iya, sharing. Dan harganya bisa jauh lebih murah. Dan yang aku suka mah, ini kan buat para ibu-ibu suka tanamannya. Ini tuh ya ada di sini juga loh. Lagi musim ya? Oh oh. Namanya teh sudut loka. Ih. Nah, si sudut loka teh tidak hanya menjual tanamannya, tapi tempat. Ngantungnya, potnya, dan lain-lain. Ada raya. Tapi kan gini loh Kang. Aku nanti kan lagi di Bandung ya ini teh? Reses. Tangga 18 sampai 24. Ya. Udah gitu mah? Di Bandung ya? Ngubak dulu? Ya, di Bandung aja ngubak. Karena gini. Kunjungan kerja. Kalau ada yang nanya, reses itu ngapain? Bisa macem-macem. Terserah kamu sebagai anggota DPR. Badai Bobo di bumi? Mangga. Mangga. Badai pindah hotel? Mangga. Terserah. Yang paling penting buat saya adalah, Reses itu kesempatan saya untuk nampak tilas tempat kampanye. Oh. Karena waktu kampanye saya keliling. Waktu keliling saya janji dong. Kalau saya terpilih, saya akan balik-balik. Aduh, itu telir dah. Nah, itu kan datanya lengkap tuh. Nah, kita kilas balik. Hmm. Kilas balik, didahulukan yang perolehan suaranya tertinggi. Aduh, istilah nama hatu nuhun. Iya. Balik lagi lah ke perolehan-perolehan suara tertinggi. Di situ kita mewujudkan apa yang mereka mau kan. Tapi tentu tidak semuanya. Misalkan ada yang membantu pendidikan, kita bantu. Bantu kesehatan, kita bantu. Ada yang membantu renovasi rumah. Rutilahu. Apa Rutilahu teh? Rumah Tidak Layak Huni. Oh iii. Ya, RTLH. Baru dengar gua. Ya. RTLH ini. Kemudian ada yang pengen diperbaiki. Tandul kan rumah tidak layak huni udah berapa yang dijadikan menjadi layak? Saya sih. Saya belum banyak. Saya baru tiga. Oh. Baru tiga. Dari berapa janji apa waktu itu? Pokoknya saya bilang gini, saya nggak janji berapa banyaknya. Tapi ada yang bisa saya perbaikin, saya perbaikin. Gitu. Nah. Kemudian. Kela-kela. Saya ab sabar raha. Saya ab seurut. Tapi gini. Kalau untuk kampanye, memang nilainya besar sekali yang kita keluarkan. Karena kenapa? Karena saya mulai membangun pertama kali kan. Membangun pertama kali itu, yang paling penting adalah membiayai kampanye. Oke. Sesuai dengan yang saya laporkan dan sudah diaudit, itu di atas satu M sih. Lumayan. Itu sih dari kantong akun semua? Harus. Kok maha nabungnya? Gue mah nggak nabung. Udahlah sama nabung, mah. Oh gitu? Loh, saya kan bekerja di dunia entertainment. Eh? Sombong sama. Kalau bagian artis selebnya mah, ya okelah itu mah abung. Tapi kalau dari penyiar, itu berapa? Gue juga tau angkanya. Penyiar namanya lah. Oh iya, iya. Iya, iya. Penyiar yang mana dulu? Enak aja ini. Ini lah. Penyiar papan atas. Ayah papan diluhur tadi. Namun saya mah papan diluhur kayaknya. Enggak, jadi kita menabung. Menabung. Sekarang sih gini. Saya tuh seneng sekali melihat para penyiar, baik televisi maupun radio di Indonesia ini. Ada beberapa yang sudah mulai mencapai tahap yang milioner. Iya. Bahkan bilioner. Iya. Gitu. Tapi bukan termasuk saya. Karena nyanya. Nah, si jumlah pendapatan yang disposable ini bisa dipilih untuk apa? Untuk masa tua kah? Oke. Atau untuk tujuan lain. Saya memilih tujuan lain. Nah itu, waktu akan nabung ya? Emang udah kepikir tujuan mau jadi anggota DPR? Bagi tiga. Bagi tiga. Bagi tiga. Pertama, untuk anak-anak dulu. Pokoknya anak-anak buat sekolah apa segala macam sampai dia lulus kuliah udah aman ya. Kedua, untuk hidup layak. Kan ini diajarin sama para financial planner. Bahwa kita harus selalu punya tabungan untuk. Kalau sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain, standar hidup kita tidak berubah selama setahun itu ada uang. Ditambah lagi dengan investasi di berbagai macam produk lah. Dan ini? Nah, ini mah sama teman-teman lah. Oh iya, siap. Orang lain juga ini mah yang kaya rayanya. Saya mah cuma memfosialitasi. Nah, sementara saya kemudian khusus untuk berpolitik itu kayak startup. Perusahaan startup teknologi istilahnya kan bakar uang. Iya. Sama, ketika kita masuk ke politik kita pun membakar uang. Ketika kita membakar uang tujuannya apa? Meraih kepercayaan masyarakat. Meraih kepercayaan masyarakat sekarang ini sudah bisa diukur lewat apa? Survei. Oh oke. Ketika hasil surveinya bagus dan terpercaya, maka kita bisa datang ke masyarakat lain yang memang sangat ingin membantu perjuangan. Oh, membantu perjuangan ya? Iya. Atau ingin diperjuangkan? Ya sama. Dua-duanya ya? Iya, iya, iya. Sangat ingin membantu perjuangan dan ingin diperjuangkan. Oke. Maka disitulah kita akan ketemu. Kang, bakar uang ya. Bakar uang teh istilahnya mah ya. Tadi kan sepertiga, aku nggak tahu ya. Tadi katanya satu M ya kurang lebih? 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 Sampai kedua? Hampir. Aduh, entah lebar. Gini. Tah, kemana? Saya rasakan sendiri ketika saya ditanya, Farhan kenapa saya pengen jadi anggota DPR? Karena saya ingin berjuang dan berbakti untuk negara dan bangsa. Katanya begitu. Nah, semua tanggapnya gitu. Alak. Tapi kalau kita tidak punya elan itu, sengsara hidup kita di politik. Oh gitu. Iya dong. Pasti sengsara hidup kita di politik. Karena gini, sebagus-bagusnya peluang bisnis dapetin cuan gede, itu harus kita korbankan kesempatan itu ketika kita harus memilih antara berkorban atau beruntung. Karena gini, kalau kita lebih pilih beruntung, maka Anda akan terjebak menjadi orang yang akhirnya Pengen untung. Berujung di KPK. Tah etak. Iya. Pengen untung gitu ya. Karena sistem kenegaraan dan anggaran negara sekarang itu menjamin bahwa anggota parlemen pasti sejahtera. Hmm. Pasti sejahtera. Cukup banget ya? Cukup banget. Banget. Memang tidak sebanyak ketika saya menjadi artis hebat gitu ya. Kan kalau artis hebat mah bisa punya mobil empat. Aduh. Saya pernah punya mobil tujuh. Benar? Tujuh. Terus akhirnya tinggal seberat? Sekarang teh, kalau untuk pribadiman tinggal satu. Iya. Sisanya untuk operasional ada dua operasional. Satu operasional di Bandung, satu operasional di Jakarta. Ya satu. Ya tiga. Gitu. 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 Kementerian luar negeri punya program perlindungan warga negara Indonesia. Komisi 1 ya. Ya. Khususnya untuk pekerja migran Indonesia. Ya. Maka saya datang ke daerah-daerah. Hei. Kalian punya nggak anak atau saudara yang terdampar dan terlantar di luar negeri? Punya. Sini. Saya tak urusin. Hmm. Itu nilainya gede pisah dong. Hmm. Bukan punya nggak yang jadi pekerja di tengah laut kapal-kapal asing itu yang tersiksa gitu? Hmm. Punya. Sini. Kita selamatin. Hmm. Termasuk salah satu pekerjaan yang saya sangat bahagia dan bangga akan kerjakan lah. Ketika bekerja sama dengan kementerian luar negeri, dengan kementerian perhubungan, dengan beberapa perusahaan swasta dan juga TNI. Itu repatriasi 700 warga negara Indonesia dari Wuhan di awal pandemi. Oh oke. Di awal pandemi. Oh itu akan ikutan. Ya ikutan melobin segala macam gitu. Kenapa nggak bilang sama saya tuh? Ada kamu. Aku milu. Gua ikut. Oh saya sih nggak ikut. Oh oke. Hanya memastikan aja. Kan waktu itu salah satu yang jadi perdebatan seru adalah TNI sudah menyiapkan dua pesawat. Ya. Untuk menjemput warga negara Indonesia di Wuhan. Pemerintah Tiongkok menolak. Kenapa? Ya itu pesawat militer. Enak aja. Ya gitu. Wah kita kan mencari kan siapa yang bisa bantu. Akhirnya Lion Air mau bantu. Keluarlah itu merek. Tapi sorry mesti biaya. Oke kita bayar nggak apa-apa. Uangnya dari mana? Di Saha. Nah itulah. Maka tanya. Hei kementerian. Kau punya uang berapa? Segini. Kau punya uang berapa? Segini. Nah kalau lembaga pemerintah mengeluarkan dana. Maka kan harus ada justifikasi di anggarannya. Oke oke. Dan perencanaan anggaran. Nah itu teh. Oke. Akhirnya keluar semuanya. Terus nampung disini sama siapa? Sama TNI di Pulau Natuna. Itu koordinasi yang luar biasa gitu. Jadi Kang kesimpulannya. Tadi kan ada suara-suara. Farhan lu kenapa mau jadi anggota DPR? Pengen ini untuk bangsa dan negara. Gitu kan? Ya udah terima ajalah. I don't expect you to believe me. Tetapi justru kalau gak punya itu. Maka hidup kita sengsara di politik. Kan ada yang cuman ngecap aja Kang. Kita harus dari dalam. Supaya bisa melakukan perubahan. Kalau dari luar susah gitu. Padahal nyampe dalam dia ikut arus. Iya. Kalau itu memang saya harus akui. Ketika saya menyatakan dari dalam bisa ikut berubah. Merubah itu sulit sekali. Bukan tidak bisa. Sulit sekali. Sulit. Karena mainstreamnya. Iya. Begitu masuk kesana. Saya kan bukan seorang superman yang tiba-tiba menghentikan semua orang. Enggak dong. Saya harus ketemu dengan anggota yang sudah lima periode. Iya. Udah mapan. Punya jaringan sendiri. Pengaruh yang besar. Itu mesti dihadapi satu-satu. Gitu. Bahwa kita akan bisa ikut perubahan. Ada beberapa momen diantaranya. Ketika saya ikut dalam pembahasan undang-undang cipta kerja. Tugas saya adalah memastikan analog switch off dua tahun. Iya itu. Gimana tuh kita yang di televisi teh. Tong seri. Eh kamu jangan ketawa. Kamu tidak boleh ketawa. Ini sudah tertunda dari tahun 2004. Tapi kita jadi switch off ini televisi. Nah bukan switch off. Tetapi migrasi. Ya indah. Migrasi. Migrasi. Nah. Nanti ya para pemilik TV punya waktu dua tahun. Untuk berpikir ulang tentang bisnis modelnya. Oke lah. Pauslah didinya ya. Karena bagian switch off ini teh bikin haus. Ato Teteh. Mari kita. Tadi kan kita udah. Oh iya iya. Udah pesen kan tadi apa nama minumnya. Kita teh pesen di Omo. Ini Omo rice bar. Apa gitu. Sof sini. Boleh Atoh. Sini. Masuk aja. Sini. Tadi yang punya kangkalan apa. Punya aku apa gitu. Ini punya sih. Okay. Magic Butterfly. Magic Butterfly. Kade Ngapung. Kade Ngapung loh. Oh. Ini yang punya aku ya. Karena ini teh jeruk ya. Oke. Iya. Ini teh. Udah. Siap. Makasih ya. Teteh. Ini di Agreg 43 ini ada minuman ya. Lihat nih. Ini kalau dikasih. Lihat nggak? Mau dilihat nggak? Dari mana? Dari situ atau dari sini? Sof gue berdiri nggak apa-apa. Sof situ. Kunon emang ada magicnya. Nanti berupa warna. Cik. Mana? Nanti sabar. Nanti sabar. Dari. Ungu tua jadi ungu muda. Karena dikasih air putih. Masuk ganteng. Mesti diaduk. Kenazong. Ini pengandung ini. Ini yang eta. Aduh Gusti. Kenazong ya. Nggak dong. Lama malam jadi merah ini. Enak nggak? Ya. Itu. Nah sekarang tenggorokan aku udah lumayan nih kan ngomongin analog switch off. Analog switch off ini emang tricky sekali. Iya. Tujuannya adalah untuk mengefisienkan penggunaan ruang pita lebar frekuensi radio. Nah gimana cara kita dimahin ya? Sekarang. Kumahata. Jadi gini. Ruang pita lebar frekuensi. Setiap lembaga penyiaran televisi pasti punya izin untuk menggunakan satu ruang frekuensi radio. Ya. Atau frekuensi. Misalnya TV One lah gitu. TV One lah. Ya gampang lah. Karena alumni. Kita alumni sama-sama di sana ya. Oh iya. Kamu teh di TV One teh? Tetap muka. 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 Nah kita ini kemudian setiap stasiun televisi itu mendapatkan izin penggunaan satu ruang frekuensi. Katakanlah di 100 atau 700 MHz gitu. Seluas. Nah satuannya Hz juga. Seluas. Katakanlah 1000 MHz gitu. Ya. Nanti kalau untuk digitalisasi maka izinnya nggak dicabut. Izinnya tetap di 100 MHz. Ya. Nah tapi yang berkurang adalah ruangnya. Dari yang tadinya lebarnya 1000. Menjadi tinggal 30% nya. Jadi 300. Itu. Dan dengan digitalisasi maka yang tadinya.. Aduh 70 ke mana? Nanti saya ceritain. Ya. Atau panjang tuh. Ya. Sementara di dalamnya ini. Yang tadinya satu frekuensi hanya satu channel. Nanti bisa sampai 12 channel. Iya. 12 sampai 8 channel. Udah nih selesai. Sisanya ini kemana? Sisanya akan dimanfaatkan untuk pengembangan industri telekomunikasi lain yang menggunakan wireless. Termasuk diantaranya internet super cepat. Hmm. Kapan sih internet super cepat setelah itu? Sekarang nyambung dulu 4G. 2022. Suruh Indonesia tahun ini. Tahun 2022 5G. 5G. Maka akan masuk ke internet super cepat. Internet super cepat itu buat apa? Bukan cuma buat browsing dan main clubhouse. Hahaha. Tapi juga yang paling penting adalah untuk misalnya kereta api cepat. Kalau kereta api cepat Jakarta, Surabaya yang bisa cepat sampai 300 km per jam itu. Nggak bisa pakai sinyal biasa. Oke. Harus pakai frekuensi itu. Di 700 MHz gitu. Oke. Jadi yang untuk kepentingan umumnya, kereta api cepat. Salah satunya. Nanti? Pertahanan. Karena gini. Kalau yang namanya interoperability TNI. Ya. Darat laut udara beroperasi secara bersamaan. Bercata dengan polisi. Dalam menangkap-menangkap seorang tersangka teroris gitu misalnya. Nah itu kan pakai komunikasi. Oke. Nah komunikasi yang tidak terlacak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu yang ada di frekuensi itu juga. Oke. Yaudah lah. Yaudah lah ya. Udah di... Ketok muruk aja. Yaudah, udah diketok. Mau apa lagi saya? Eh kamu jangan ketawa. Udah diketok nuruk aja. Yaudah, nuruknya lah. Ya itu salah satunya juga banyak orang yang sekarang teh bikin kayak begini ya nih. Ya kan? Nah kalau ini, sebetulnya apa yang kita lakukan ini beda lagi. Nah justru dengan adanya ASO, analog switch off dan digitalisasi. Maka kita akan punya ruang lebih besar untuk menyiarkan produk-produk podcast seperti ini. dengan kualitas yang lebih tinggi dan harga yang lebih murah. Hmm. Hmm. Tapi anggar way ke Youtube ya? Nah. Kalau untuk pengembangan platform, kita kembalikan pada kreativitas masing-masing. Gitu. Oke, Kang. Akan setahun ya? Ya udah nyaman anggota DPR? Surprisingly sangat nyaman. Hah? Kenapa surprisingly? Tidak menyangkat nyaman? Tidak menyangkat nyaman ini. Serius? Saya tuh hari-hari pertama di sana tuh rasanya awkward banget gitu. Hmm. Jadi ketika hari pertama ngantor ya, setelah dilantik, dilantik nih. Baiknya saya ngantor dong. Dan kantor saya tuh masih berantakan. Kurang-kurangnya kantor saya segera gini lah gitu. Masih berantakan. Jadi saya pikir ya udah. Saya datang kesana pakai celana, ini bukan celana formal kan? Ya. Celana outdoor. Jogger-jogger gitu? Iya, celana jogger-jogger ini pakai sepatu ini, sepatu olahraga juga. Pakai kemeja tangan pendek yang loose gitu nggak dimasukin. Cuman pakai pin lah karena hari kerja gitu. Itu tegor. Oleh? Oleh ketua fraksi. Hei, kamu ini wakil rakyat, pejabat negara. Nggak gitu dandanya kalau ngantor. Oh my God. Ada batik atau jas nggak ada di mobil. Oh my God. Harus. Karena apa? Karena kita nanti akan bertemu dengan counterpart. Hmm. Menteri. Dirjen. Yang secara penampilan fisik juga kan? Iya. Jangan sampai kita... Mau nggak mau, mau nggak mau. Oke. Untunglah Indonesia punya batik. Iya. Baju nyaman tapi keren. Hmm. Jadi koleksi batik nambah? Bisa. Iya. Sebelumnya berapa terus jadi? Cukup dua batiknya. Sekarang jadi tujuh. Tujuh mah kurang atuh. Mau berapa lagi? Iya kan anggota DPR mah mungkin butuh banyak. Di mobilnya aja di belakang udah kayak lemari. Kita tuh ngantor cuma empat hari. Senin sampai Kamis. Jadi akhirnya diulang-ulang? Iya. Tujuh buat empat hari. Kok gitu? Iya. Minggu depan ulang lagi. Emang anggota DPR perempuan? Oh iya iya iya. Anggota DPR perempuan tuh sama seperti perempuan lain. Iya iya iya. Jangan sampai udah pake baju bagus tiba-tiba dia giniin. Ini baju kamu yang kemarin ya? Waaaah. Maka langit runtuh menimpannya. Dan kemudian dia langsung ke mall sebelah. Wah iya. Langsung ke mall sebelah. Apalagi di sini kan banyak mall ya. Iya. Ada batik khusus OGE. Kang surprisingly nyaman. Iya. Karena. Emang sebelumnya menyangka tidak nyaman? Ya hari pertama aja saya langsung okur begitu. Oh oke. Gitu. Tapi kan banyak penyesuaian. Nah ternyata penyesuaian yang saya lakukan itu tidak sesulit yang saya kira. Iya dong. Hmm. Masuk di ruang rapat pertama kali ngeliat. Di sana Panglima TNI. Serius? Kepala Staff. Di belakang sini para Jenderal Purnawirawan yang jadi anggota DPR. Di sana ada apa Mutiah Hafidz yang memimpin sidang gitu. Oh. Saya hanya. Saya hanya seorang MC dan mantan penyiar ini. Mau nanya apa. Jadi akhirnya. Tapi saya berpikir bahwa sebagai insting politis saya udah tumbuh tuh. Ketika diberi. Silahkan diberi kesempatan. Silahkan kepada para anggota untuk bertanya. Saya langsung. Saya bertanya. We. Dalam hati. Nanya apa ya. Iya. Silahkan paparan dari fraksinasnya. Bertanya kepada siapa? Kepada KSAD. We. Bapak Jenderal Andika. Wah siapa? Silahkan. Hah? Jenderal Andika langsung. Kan gede banget itu anak. Duduknya tegang langsung mencatat. Siapa? Oh my god. Pak Andika saya ingin bertanya. Apakah anda ada rencana untuk melakukan renovasi stadion Siliwangi di kota Bandung? Alah ternyata teh. Hubungannya sama mama. Heran gitu. Gila gitu. Kenapa? Karena itu tempat bobotoh membangun karakter. Oke pak. Gitu. Oh baik pak. Segera kopi laksana. Terus dibangun? Enggak tau. Belum cek lagi saya. Mudah-mudahan ya Pak Andika masih inget sama saya. Nah dari situ kemudian berkembang, 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 berkembang. Sampai kemudian akhirnya. Bisa lah gitu. Bisa lah. Kemudian saya mengerti. Oh politisi itu gini pak. Kerjaannya gini. Setiap sidang dapat uang? Enggak pak. Hah? Ya enggak tuh. Ada uangnya itu teh. Uang apa? Uang sidang? Enggak ada. Ada akam. Enggak ada. Semua anggota DPR juga bilang begitu yang ketemu sama saya. Uang sidang apa? Uang sidang. Enggak ada. Enggak. Enggak ada. Enggak, enggak dapet. Enggak. Kalau kita tuh sidangnya di luar kota baru dapet. Oh gitu. Kalau sidangnya masih di dalam gedung-gedung kita juga. Enggak kita nggak dapet gaji. Di gedung kura-kura juga? Di gedung semua gedung. Iya ada yang bilang gitu. Itu MPR. MPR juga. Enggak. Iya. Enggak ada. Cuma nanti aku bongkar-bongkar itu tuh. Kalo kita sidang itu setiap saja yang dapet duit. Enggakkan pernah kosong itu gedung. Iya sih Ya kadang-kadang setengah lebih kosong Kalau sekarang makan ada alasan Kalau sekarang makan ada alasan Gak boleh penuh Setiap fraksi dibatasi hanya 30% Di luar gaji apa lagi dapetnya? Di luar gaji ada beberapa tunjangan Tunjangannya memang Ada tunjangan untuk dapil Tunjangan untuk rumah Aspirasi Macem-macem gitu Total dalam setahun Kita kurang lebih Diwajibkan Jadi gaji pokoknya dapet sekitar Bersih ya 63 juta rupiah Itu udah cukup Tak simpen di rumah Simpen ya Simpen? Gak dipakai? Buat nyonya Oh iya Siap Buat nyonya Nah kemudian saya buat operasional Menggunakan berbagai macam tunjangan Nah tunjangan-tunjangan Ada tunjangan untuk bahan bakar Tunjangan pajak mobil Terus Dalam satu periode Apa Jabatan 5 tahun Anggota itu dapet tunjangan DP mobil Hmm DP-nya kok DP doang ya lumayan lah Ya lumayan lah DP-nya itu sekitar Gak sampai 100 juta Jadi Si DP itu Saya gunakan Untuk Gak beli mobil baru Oke Tapi Mensubsidi Pajak kendaraan yang saya pakai Gak saya lihat Gitulah Fair dong Yang mendapatkan mobil dinas Itu hanya pimpinan Ketua dan wakil ketua Kita anggota gak dapet Setelah itu Kalau keluar kota Kita dapet tunjangan juga Kalau keluar negeri juga Kita dapet tunjangan Kayaknya besok aku keluar negeri ya Dapet tunjangan dong Insya Allah Amin Tapi Gara-gara covid ini Ini baru yang kedua kalinya Oh iya Kedua apa? Sekali sebelum covid Sekarang baru ada lagi Terpaksa harus Terpaksa harus Karena yang namanya tugas Pengawasan Komisi 1 Terhadap Kinerja Perwakilan Republik Indonesia Di luar negeri Itu gak boleh zoom Hmm Gak boleh online Yang namanya mengawasi Kita mesti datang melihat Hmm Mengawasi Hmm Ya Bali Oh ini perwakilan Oh ini dubesnya Oke Tentang kan Seru Tujuh Maka kemudian dilaporkan ke Sekretariat Ke BPK Dan kemana-mana Gitu Jadi Terdengar Wah gede ya Alhamdulillah sejahtera Ya pokoknya Enggak kurang gak ya Enggak Enggak kurang Enggak kurang ya Enggak kurang Kalau gitu mungkin Mau iya day nanti Nyalon day Harus Oh iya Betar ternyata Harus Betar Harus Kita itu harus jadi petahana Oh Baik Baik Kalau gak jadi petahana Ya jangan jadi politisi dong Oke Kenapa sih jadi politisi Kan yang tahu aku tuh dari Ya banyak sih Celebrity Yang masuk ke polisi Gitu ya Banyak Ada yang survive Ada yang Gak pernah Kedengeran Gitu ya Ada juga yang Ah atas ah sekali Gitu Dan lain-lain Apa sih yang membuatmu Ingin ke politik Gak Gak tahu Kalau aku mah gak tertarik Gitu Satu Karena Walaupun kamu boleh mencibir Yang tadi T.A Saya tetap ingin berbakti Untuk bangsa dan negara Kedua Saya ingin terlibat Dalam proses Pembuatan keputusan Di negaranya Gitu loh Keinginan untuk terlibat Dalam proses Pembuatan keputusan Bukan karena gaya Kan anggota DPR Gaya banget Bukan karena itu Mana lebih gaya Farhana atau Raffi Ahmad Raffi Ahmad dong Iya dong So Kalau alasannya gaya Enggak bisa Raffi Ahmad punya Rorois Anggota DPR Iya gitu dong Tapi memang Ada satu risiko disitu Yang kamu sebut gaya itu Sebetulnya adalah Adiksi terhadap kekuasaan Kamu bayangkan Dulu saya hanya orang biasa Anggota DPR itu adalah Orang awam Yang mewakili ribuan Orang awam yang lainnya Itu mewah banget Iya kan Mewah banget kan Kenapa Karena dari orang awam Yang biasa gak ngerti apa-apa Tiba-tiba ketemu pangdam Pangdamnya hormat Selamat siapa Ini jendel bintang 2 Hormat sama gue Oke Baik Iya kan Saya nge-whatsapp Menteri dijawab Menteri begini Oh siapa Farhan terima kasih Untuk perhatian Nanti kami akan lanjutkan Weh Menteri nurut sama gue Jadi awal-awal Saya norah-norahnya Lihat loh Menteri jawab gue Sombong ama Tetapi hal-hal seperti itu Kalau dibiarkan Bahaya Lama-lama akan jadi kecanduan Iya It's better than drugs It's better than sex Really? Iya dong Power abuse Berawal dari Power addict Iya Iya That when power Corrupt Absolute power Corrupt Absolute Tentu saja ada yang sampai 5 kali periode Nah makanya Walaupun tidak dibatasi Tetapi harus tetap ada kontestasi Tujuannya Supaya kita ada check and balance Setiap 5 tahun Paling enggak Di Amerika juga Anggota senator sama anggota kongres Boleh berkali-kali Hanya presiden yang dibatasi 2 kali Gitu Kenapa? Karena kekuasanya besar sekali Ya Allah Banget 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 tuh Panglima tertinggi Iya Gimana? Iya Sama sama Indonesia juga Iya Makanya saya Apapun terjadi Saya akan berusaha Menjaga mungkin Sebisa mungkin Agar presiden di Indonesia Tetap 2 periode Lagi ada tuh Suara-suara Tiga periode Atau kalau enggak Suara-suara Eh 7 tahun 8 tahun Enggak Jangan-jangan Filipina tuh kan Pakai 8 tahun kan 8 tahun sekaligus Sekali Banyak yang nisau Di tengah-tengah Di tengah-tengah Enggak bisa diapa-apain Gitu ya Kang ya Jadi bakal Jiganamah Soalnya gini Kang Ada track record Akang kan sebelumnya Nyalon wali kota Bakal calon Iya Balon Balon Disitu teh gagal Terus Iya Apa DPR gitu Jadi kayak yang memang Kang Farhana itu Pengen pisan gitu Iya pengen pisan Musuh politik Jadi waktu itu Kenapa masuknya ke Calon wali kota Karena gini Memanfaatkan momentum Momentumnya adalah Bahwa tahun 2017 Sedang ada Bursa Untuk menyaring Siapa sih putra-putra terbaik Kota Bandung Untuk bisa jadi calon wali kota Gitu Kesempatan terbuka Masuk aja dulu Sambil kita belajar Dan Belajar itu Yang namanya belajar Tidak pernah murah Eta sabar raha Tidak murahnya Itu Oh itu mah Habis berapa gitu Habis-habisan Habis-habisannya berapa Tuh Gambarannya Jadi gini Yang saya maksud dengan Habis-habisan itu adalah Gak cuma uang kita keluar Perasaan juga Oh gitu Loh Kita gak punya pengalaman Tiba-tiba ketemu orang Gitu Kang Saya wartawan Iya Saya bisa bantu akang Supaya terkenal di Redwesting Serius Oke sop Tapi butuh biaya Kok sebenarnya Kan bukan masalah Biayanya yang paling penting Tapi Espektasi kita yang tidak terpenuhi Itu yang bikin sakit hati Ketemu dengan komunitas Dikadalin berapa kali itu berarti Cering Aduh Tapi itu bagian dari belajar Iya Makanya jangan sok kaya Kita mah sebagai Orang Sunda Istilahnya hendap asor Jadi selama masa persiapan kampanye itu Saya kemana-mana pakai sepeda Oh oke Sepedanya masih ada di rumah Berjata Iya Kemana-mana pakai sepeda Kalau pun harus pakai motor Masih pakai Vespa tahun 1978 Oh oke Sehingga Ada beberapa operator Yang males lah Si Farah mau dipilih Buka duit Buka duit Itu untuk ngukur Tapi alhamdulillah Di ujung itu Saya Hasil surveinya Ada di Selevel Ahmanurul Arifin Pas di bawahnya Wali Kota yang sekarang Itu Sang Petahana Oke Kita oke nih Cuman Kalah nominasi di partai Kalah nominasi di partai Yaudah Mundur Terus gimana Modal udah ada nih Artinya modal sosial ya Artinya kita sudah punya pendukung Dengan jumlah pendukung ini Maka kita Jualan hasil survei lah Jualan hasil survei Oke Ke partai-partai Nah yang Yang beli Nasdem Salaman ya Sama Kang Saan Kang Saan Mustafa Sebagai rekruter Mengatakan Kang udah survei belum? Udah Saya juga udah survei Coba dicocokin surveinya Cocokin Oke nih kayaknya Oke Samakan visinya dulu Cocok Ayo Kang mau Mau Tanda tangan masuk Daftar sebagai challenge Akhirnya pembeli kan Yang calon pembeli Berapa calon Kan tadi pembelinya Akhirnya Nasdem Calon pembeli Ya sempet bertemu Dengan beberapa partai lain lah Oke Tapi ada perbedaan-perbedaan Ada perbedaan-perbedaan Arah Dan lain-lain Oke Kang Beratnya Mari kita relax sebentar Oke Eh beratnya kata gue Kata lu nge-relax ya Kita trivia ya Kang Trivia Trivia Jawab cepat Trivia tekan Salah gak apa-apa ya Ah trivianya Jawab cepat dan Namanya juga trivia Tidak penting Tidak penting Tidak akan memberikan hukuman Tapi kalau saya salah Kelihat bodoh Ini mah Ini mah Oke banget Oke Dijawab cepat Satu Radio televisi Radio dong Oke Dua Eh Kenapa radio kan di televisi juga panjang perjalanan Tunggu gue bacain dulu nih Nih ya Gue tuh sampe riset dulu sampe yang Waduh Tunggu di televisi nih Tahun 95 Anteve Ya Ya Trans TV lepas malam Ya Trans TV extra baganza Yes Indosiar pesta Yes Anteve om Farhan Oh iya dong Bersama saya Sebagai produsenya Bersama Valerina Daniel Yes Galak apa sih Mbak Galak Enggak Itu 2006 Anteve TV One Katak Muka 2008 2016 Metro TV Night Time Ya Ya TV RI Sarwo Sarwi Pedalangan Ya Net TV keluarga masa kini Ya Kenapa radio yang dipilih Karena saya sudah bekerja di radio dan tidak pernah berhenti kerja untuk radio sampai hari ini dari tahun 93 Sampai sekarang gak berhenti? Enggak berhenti Masa? Saya masih mengelola radio Radiobobotoh.com Dan Ada satu lagi radio di Bali 106,9 Mengelola Tidak siaran Tidak Padahal di IG namanya Farhan Penyiar Dulu Dua tapi sekarang Iya Karena gini Jadi ketika akan diverifikasi oleh Facebook Yang dapat conter yang biru yang HM Farhan BDG Sudahlah itu saja Sudahlah ya Oke Balik lagi ke trivia Ya siap Tadi baru satu Ini ada seratus Loba pisahnya Waktu kamu tinggal 10 menit Cepet Eh iya Enggak ini mah harus ada penjelasan Kedua Anggota DPR atau penyiar? Anggota DPR Kenapa? Kenapa? Karena Sebagai anggota DPR Kita tuh kalau mau mikir Eh kalau mau ngomong Mikirnya tiga kali Oke Kalau penyiar Kadang gak mikir Kagak mikir Dan jejak digitalnya gak ketahuan ya? Ketahuan sih Tetapi Kalau penyiar Kadang-kadang dampaknya gak segede Anggota DPR Kalau kesebarangan ngomong Iya Bisa dihajar Bisa dihajar Amal partai lain Iya Kalau sebagai penyiar Saya bisa ngomong nih Selamat pagi pendengar semuanya Aduh pagi ini mendung banget Dingin banget Malis banget Iya kan? Tapi kalau anggota DPR Sama gitu Selamat pagi semuanya Saya lagi capek banget Sidang lagi Aduh saya ngantuk banget Mati gue Ajar Ajar Iya Oke Tapi oke ya Anggota DPR ya Baik Ketiga Jakarta atau Bandung? Bandung! Wow! Wow! All the way Wow! Mengapa? Karena Bandung itu Bukan hanya tempat tinggal Tapi tempat hidup Maya dong Baiklah Kamu kayak orang Bandung Iya emang Kenapa ya Gak bisa Hati tuh di Bandung Kayak udah Attached gitu Iya Gitu Kerja di Jakarta Tapi hati di Bandung Kamu kan pelari Kota di Indonesia Yang harinya paling enak Gimana? Jadi ya Bingin pagi-pagi Tersedak Bisa long run Dari jam 6 Pembel jam 9 Tapi gak kepanasan Tuh Naik turun Naik turun Iya Sepedaan juga Sepeda Kalau ada seneng tanjakan Sepeda Anah di Bandung Iya Mau turunan Kalau capek Di Bandung juga Oke yang keempat Rambut hitam Rambut putih Rambut putih Saya sama pasrah Oh Gestebisa Udah gak bisa Udah gak ketolong Mau pake orang aring Kayak mau pake apa Kayak udahlah Capek Udah gini aja Tapi merasa kasep Ganteng pake putih Pake hitam Saya mas Selalu merasa kasep Hahaha Hey Saya tuh pernah rambut hitam Pernah rambut putih Pernah tidak beramut Jadi tahun 2014 Sampai tahun 2016 Yang bikin saya botak Selalu liduan kami 2014 Versi berjuara Kang dibotakan yuk Hayu Botak Ya Udah gitu 2016 kita 2016 itu kita umroh Dan disaat umroh itu Kita berketetapan hati Bahwa Dia akan running gubernur Saya akan running masuk politik Jadi selesai umroh Botak Masih rusak kasep Hahaha Aduh gitu tah Pokoknya mah pede aja Pede aja Baiklah Oke next Mie kepiting Aceh Atau Batagor Bandung Batagor Bandungnya Lu orang Aceh Bapak saya orang Aceh Tapi bapak saya juga gak makan mie Jadi Tapi makanan Aceh Yang mancep di hati Oh ada yang namanya sayur peliu Jadi gini Kalo kamu sehari nanti ke Sabang Kamu ke pantai Boy Bisa ada warung Warungnya itu Menjual berbagai macam ikan Nah cara makannya ambil dah sih Masukin semuanya Sayur apapun yang kamu mau Tapi ditutup diatasnya teh Pakai sayur peliu namanya Hmm Enak bisa Hmm Oh iya Gue emang gak tau jadi Kamu ke Sabang deh Oh gitu Ke Pelowe It's the best man Tadi namanya apa? Pliu Diulang pertanyaan trivianya Pliu atau Batagor Bandung? Batagor Bandung Tadi katanya udah Suu Atau Batagor Bandung Iya Iya dari Iksan Sampai ke Kingsley Itu perjalanannya teh Sampai emang-emang yang di pinggir jalan juga gak enak Iya Kamu tau gak asal usulnya Batagor Jadi si Pak Iksan itu orang Purwokerto Dia tuh jualan baso tahu biasa Nah begitu malem kan lama-lama yang gak laku mau basi Iya Akhirnya dia goreng Oke Terus dia jual ke tetangganya Ternyata teh enak Maka lahirlah yang namanya Batagor Iksan di Jalan Panjunan Gue langsung berair liur Jalan Panjunan Dibawa oleh Pak Iksan asal Purwokerto Dan semua orang teh Uh Batagor Iksan Batagor Iksan Kejar kesana Waktu SMP kamu kesana pasti ya Iya Pasti atuh Next Ini gak akan habis-habis nih Lulusan ekonomi kan ya Iya Tilih Iya Ekonomi atau sepak bola Oh sepak bola dong Gila kamu Kenapa sepak bola Iya Sepak bola itu Jadi gini Saya teh pernah waktu ngurusin sepak bola Sepak bola itu Kalau gak ada sepak bola Lu gak mati Iya Iya kan Beda dengan Kalau gak ada ekonomi Lu mati Iya Iya Tapi Kalau dengan adanya sepak bola Kau hidup Hmm Hidup gitu Alive Jadi kalau kita mau nonton Sepak bola Terus terlambat ya Di luar stadion Terus terdengar suara-suara Suara dari jauh Kamu ingin menjadi bagian dari crowd Gak usah itu Dengar lagu Indonesia Raya Kita masih di luar Oh Iya kan Iya Iya Tapi berarti lu cinta banget Sama tepak bola Suka Cintanya sama Persib Oh iiii keluar itu barang Sebagai orang-orang Bandung pada manggut-manggut disini Iya dong Suka sepak bola Suka Cinta sepak bola Enggak Sama cinta Persib Ketemu Jakmania gimana? Biasa Biasalah Tapi lu kan wajahnya wajah Persib banget ya Makanya kalau Jakmania sama Persib lagi main di GBK Jangan disamperin Kita di rumah aja Asalnya masih pegang Persib Masih? Udah gak Saya tuh bertugas di Persib 2009 sampai 2016 7 tahun Setelah itu ya tongkat estafet Karena gini Persib itu untuk orang Bandung Orang Jawa Barat Sampai ada istilah Persib yang main gitu Itu sebuah kebanggaan Viking Nah ketika itu terjadi Maka ya itu dia Kita tuh bakal merasa bahwa Saya gak mau lepas dari Persib Karena apa? Karena orang mau muja-muja saya Itu tuh bahaya pisah Iya Sudahlah lepasin aja Kasih yang lebih muda Biar mereka punya ide-ide baru Sehingga Jangan sampai Persib itu busuk di tangan Farhan Iya dong Sudahlah Ya 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 Walaupun mau dipegang terus juga boleh-boleh aja Boleh-boleh aja Tapi sekarang enggak anak muda semua itu Keren-keren Bukan anak muda lagi ya? Enggak eh 51 saya teh Eh Februari tanggal berapa? 25 Ah tuh Ulang tahun atuh Iya Ngebawa hadiah Enggak usahlah Enggak apa-apa ya? Enggak usah nanti disangkannya gratifikasi Baiklah Baiklah Oke next Pilih M Farhan atau Om Farhan? Om Farhan Jadi gini Kenapa acara itu namanya disebut Om Farhan? Iya Bukan karena singkatannya obrolan malam Tapi karena emang dimana-mana orang terkenal manggilnya Om Si Om Farhan Om Farhan Waktu itu belum putih kan? Belum Tapi orang manggil Om Farhan aja Enggak tahu kenapa Mungkin saya emang Tunggu-tunggu yang manggilnya para wanita muda atau? Dari wanita muda sampai tukang parkir puas loh Puas Dan natural born om-om Oh gitu Jadi Om Farhan aja ya? Sampai tadi aku ketemu sama asistenmu juga Om Farhan om manggilnya? Iya Ya Allah Ada beberapa yang manggil Akang itu udah deket banget gitu Kalau orang Bandung mungkin manggilnya Akang gitu ya? Yalah Oke next Pilih Mewawancarai atau diwawancara? Kalau sekarang diwawancara Suka-suka yang mana sukanya? Diwawancara Karena gini Mewawancara itu butuh intelektualitas lebih Karena apa? Satu Menggali mencari tahu Tetapi mesti memastikan bahwa Apa yang saya gali dan saya cari tahu ini berguna untuk orang lain Itu susah-susah Kamu rasain sendiri Riset Gue Iya Kalau diwawancara Tinggal jawab aja Yang ada di dalam sini Begitu jawab Gini Pertanyaannya susah gitu Maaf no comment Itu kuncian Iya Maaf no comment saya gak bisa komentar takut salah Udah Oke Kemarin saya wawancara Narsun juga gitu Saya gak komen bagian situ Baik Karena kamu udah capek Oh gitu Itu kuncian ya Berarti ya Oke sip Next Lari atau sepeda? Wah ini nih susah nih Gak bisa Saya harus pilih ya Sepedalah Oh Kunaon Karena gini Kalau lagi triathlon Saya pernah bilang sama kamu Semua orang seneng main air Semua orang seneng jalan-jalan Pakai sepeda Tapi Bagian tercapek dari sebuah olahraga Triathlon adalah larinya Iya Iya Capek ya tuh Capek loh Berenang juga capek tau Kamu ya Berenang 2 km pagi-pagi Seger dong Bisa mau dengan sepedahan 90 km Sampai jam 12 siang Seger lah ya Tapi udah gitu Masih harus lain lagi 21 km yang minimal 3 jam Oh Oh Dalam suhu 38 raja celsius Oke Itu kalau triathlon Tapi kalau hari-hari Sepeda Sepeda Oh tetap sepeda Karena lebih fun Lebih fun Jadi Kalau lari itu Memang saya tunjukkan Untuk menjaga stamina Iya Karena lari fungsinya stamina lah ya Kita latihan di zone 1, zone 2, zone 3 Terus latihan flat leg Apalah Ya end up lah End up lah End up lah Tujuannya untuk menguatkan kan Nah Oke Menghambur-hamburkan kekuatannya itu Iya Iya Bener Itu berasa banget kan Ini mah punten aja Mau cerita dikit boleh ya Bang gak Silahkan Mau tambah minum? Enggak nanti Mendengarkan cerita saya panjang It's okay Saya mau orangnya sabar Jadi gini punten aja Ini mah aku pake sepeda Fiksi Fiksi kan gak ada jirnya Iya berat itu Eta Sepedahan sama tiga orang yang lain Pake jir Atau di tanja kanteng gue lewat Iya lah Tapi mereka bertiga gak lari Bukan gak biasa lari gitu Kerasanya disitu Menghambur-hamburkan apa tadi? Tenaga Nah etak Iya Kerasa ya? Kerasa Tapi berarti Lari berapa hari seminggu Sepeda berapa hari seminggu? Lebih banyak sepedanya Karena setelah saya rasa-rasain Saya gak punya teorinya Latihan lari itu Enggak harus setiap hari Kalau buat saya mah Cukup Seminggu maksimum tiga kali Minimal sekali Oke Nah minimal sekali itu Kalau memang mau long run Kadang-kadang si long run itu Dibagi milik tiga Gitu Long runnya berapa kilo? Kalau long runnya minimal 10 kilo Maka biasanya lari Larinya saya adalah Saya sepedahan dulu Minimal satu setengah jam Sekitar 40 sampai 45 kilometer Berhenti terus lari 3 kilo Oke Terus? Maka tercapailah target Seminggu 150 kilo sepedahan 10 kilometer lari Oh oke 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 Tapi tetap lebih cinta sepeda ya Lebih suka Lebih suka Saya cinta sama versi Angger Eh kamu jangan ketawa Oke terakhir Ini berat ini pasti Ini pasti berat sekali Pertanyaan terakhir Jeng-jeng Indi Baren atau Indi Rahmawati? Buru Sekaranglah saya Saatnya Menggunakan jawaban Maaf Saya no comment Berat banget Gak bisa harus ini Oke Kamu punya sesuatu ya Buat kamu Saya gak mau kasih jawaban Karena saya ke jazz metal Jangan sekali-kali Nanti Indi Bandas Nanti Indi Bandas gak mau Oh lu gitu Oke gitu kan Sok ini gratifikasi apa Enggak-enggak ya Coba dibuka aja Wah Enggak dong Enggak gratifikasi ya Enggak Dibuka 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 Sini plastik ya Indi stories Wow Indi stories Ceritanya si Indi Oh Oh Keren Coba liatin Tadi kan kuat kamu keluar Kamu sakti banget ya bisa Keren dong Bandung bukan cuma tempat tinggal Tapi tempat hidup Oh Om Farhan Cukup ya Kira-kira ya Gue ngira-ngira doang Cukup lah Pasnya udah lebih langsing sekarang Oh iya Cik Turun berapa kilo Dari tahun 2016 Sampai akhirnya bisa lari dan triathlon itu 13 13 kilo 13 kilo Di apain Diolahragain Diatur makannya Nah Ya prinsipnya mah gampang lah Tambah Aktivitas Kurangi makan Maka Nah cuman kurangi makannya Jangan cuman kurangi makan Teorinya begini Badan kita Tidaknya pasti starving Untuk mengisi starvationnya Maka isilah dengan nutrisi Makanya dibutuhkan suplemen Nasinya cuman sekepal setiap hari Maka kebutuhan karbohidrat dan hidrokarbon lainnya dipenuhi dengan suplemen Suplemen serius dalam bentuk suplemen pabrik Suplemen macem-macem Pabrikan Oh gitu Turun 13 kilo Banyak kan? Iya dalam waktu setahun Saya pelan-pelan kan Sehari satu Sehari satu Sebulan satu Sebulan satu Sebulan satu Sebulan satu Itu ditambah dengan latihan lari Cuman lari Cuman lari Plus berenang Sedikit-sedikit Kan berenang minimal seminggu sekali sejam Ya Teret Nah Januari 2017 baru saya sepedaan Hmm Disitu udah kurus? Udah turun 13 kilo Udah gitu bertahan aja disitu Wow Pakai dokter nutrisi Atau ngatur sendiri Baca ya Atau menghindari nasi putih Iya Pokoknya diatur Nggak menghindari Tapi diatur Hmm Diatur aja Gimana caranya Supaya gini seimbang Nah Untuk mengatasi starvation-nya itu Maka nutrisi Masuklah nutrisi Suplemen ini Suplemen itu Oke Nah kadang-kadang ada Puasa daging merah Selama seminggu Hmm Vegetarian 2 hari Hmm Terus intermittent Fasting Fasting dulu Selama berapa minggu Tapi begitu masuk Kita tahu akan Masuk ke Fase latihan berat Atau menuju race Zaman dulu lah ya Iya Zaman dulu ya Hmm kasihan ya Saya terakhir race Tanggal 13 Maret 2020 Masih belum covid Udah sih Tapi belum Belum ditutup kan Iya belum ditutup Itu teh Beanloop 60 kilo Hmm Udah Terus Udah Kalau mau race Maka Dibuka semuanya Iya Makan Makan aja makan Masih banyak Tapi setelah race kan Diatur lagi Iya Menghindari gorengan Menghindari Tapi masih Balah-balah Kenikmat Batagor Jangan lupa Iya Makanya Batagor Bisa dikatakan Masih tapi jarang Bala-balah Kalau sangat pengen Pisah Kan kriuknya Cukup satu Pakai bumbu kacang ya Udah Itu aja Oke jadi gorengan dikurangin Itu Tapi bener loh Kamu tuh pernah yang sampai kurus banget Pernah Sekarang udah agak naik lagi Agak naik lagi dikit Karena Ya Gimanapun juga dengan bertambah nyamun Metabolisme turun ya Oke Baik Baik Ini mau dipake Pakai dong Rame Seru ya Kang ya Seru Kamu tuh pemain film juga Coba Iya Bapaknya Dilan Eh Bapaknya Milea Milea Muat ya Aku suka Sini aku foto dulu Ini acara apa sih Sambil motret segala Iji dua tilo Sekali deh Sekali deh Iji dua tilo Keren Belakangnya dong Kasih liat dong Indie story Oke Kang Sip Hatur Nuhun untuk waktunya Terima kasih juga ya Aku yang makasih Karena sudah mau datang ke Bandung Di Bandung makan tempat Hidup Tempat hidup aku juga Ya Hatur Nuhun ya Kang ya Sip Sini istiqomah Amin Boleh saya pesen gak Mungkin pesen orang-orang Indonesia juga Jangan ikut arus Mainstream Yang menuju arusnya Ujungnya di KPK KPK Insya Allah mudah-mudahan ya Amin Amin Oke Terima kasih Sampai ketemu Bye 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 sub indo by broth3rmax